Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan Pertamina akan memindahkan depo Pertamina Pelumpang ke lahan PT Pelindo di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Ini sejalan dengan perintah Presiden Joko Widodo yang meminta agar relokasi dapat diputuskan segera dengan pilihan dua opsi. Pemerintah dalam hal ini Menteri BUMN bersama Pertamina memutuskan akan memindah depo Pelumpang ke lahan milik PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo yang berada di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Pembangunan depo baru bahan bakar minyak milik Pertamina ini akan dimulai pada 2024 mendatang. Dengan pembangunan depo baru BBM ini, pemerintah juga berencana menerapkan sistem buffer zone atau zona aman di sekitar kilang Pertamina. Lalu kami juga sudah merapatkan bahwa kilang akan kita pindah ke tanah Pelindo. Kilang akan pindah ke tanah Pelindo. Nah, kita sudah koordinasi dengan Pelindo, itu lahannya akan siap dibangun akhir 2024. Pembangunan memerlukan waktu 2 sampai 2,5 tahun. Relokasi ini sejalan dengan perintah dari Presiden Joko Widodo pada saat mengunjungi lokasi pengungsian pada minggu. Jokowi menyatakan relokasi harus segera diputuskan dengan dua opsi, yakni memindahkan para penduduk ke Pulau Reklamasi atau memindahkan lokasi depo Pertamina. Saya sudah perintahkan kepada Menteri BUMN dan juga Gubernur DKI untuk segera mencari solusi dari kejadian yang terjadi di Pelumpang. Terutama karena ini memang zona yang bahaya. Tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya. Bisa saja pelumpangnya digeser, direklamasi, atau penduduknya yang digeser di relokasi. Saya kira nanti akan diputuskan oleh Pertamina dan Gubernur DKI. Tapi semuanya memang harus zona-zona berbahaya. Tidak hanya di sini saja, harus diaudit, harus dievaluasi semuanya, karena menyangkut nyawa. Terkait dengan buffer zone atau zona aman di depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, akan diberikan jarak seluas 50 meter dari tutup pagar, agar memisahkan dengan permukiman milik warga. Tim Liputan, Jakarta.